Pantai yang cantik, pasir putih, dan resort non-menawan. Kalau ngeliat tempatnya, pasti gak banyak dari kamu yang nyangka kalau tempat ini gak jauh dari ibu kota. Kita akan mengeksplorasi daerah pesisir Jawa Barat yang lokasinya deket banget sama Gunung Krakatau. Hmm, emang Kinan sama Reza mau kemana sih kali ini? Teman jalan, kita bakal eksplor Tanjung Lesung. Jalan-jalan, let's go! Jalan-jalan, 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 let's go! Teman jalan, rencananya kita tuh mau nikmatin sunrise di Pulau Lingungan. Tapi liat aja, Kinan tuh cuacanya. Mendung banget! Mendung kini. Nah, di sana kita tetap akan melakukan aktivitas yang mulia banget tuh. Oh, mulia banget. Betul. Ini akan berguna demi kelestarian terumbuh karang. Mantap! Oh, kota wapah, ikutin kita yuk. Jalan-jalan, let's go! Jalan! Jalan-jalan, let's go to school! Muntnah. ang-jo-jo! Tagh atak with the blend! Jalan-jalan, let's go! Selamat datang di Pulau Liwungan! Transplantasi terumbu karang atau koral ini dilakukan di Pulau Liwungan, Tanjung Lesung. Transplantasi terumbu karang berperan untuk mempercepat regenerasi koral yang sudah rusak. Makanya, kalau kamu berkunjung ke Tanjung Lesung, wajib banget ikut aktivitas ini ya teman jalan. Nah teman jalan, kita mau coba ini aktivitas seru banget ya, translantasi koral. Jadi kita berusaha melestarikan bawah laut Indonesia. Mantap. Ini memang medianya harus besiang karatan gini, Kinanya? Iya, biar dia tuh juga cepat nempel dan bisa cepat tumbuh juga sih sebenarnya. Meskipun tumbuhnya juga slow but sure. Karena kalau sudah adaptasi terumbu karang ini, kurang lebih setahun setengah sampai satu senti tumbuhnya. Jadi lambat sekali. Jadi kalau bisa indah itu butuh waktu lima sampai sepuluh tahun gitu ya. Yaudah yuk, kita cobain dulu ya. Tuh kan teman jalan, butuh waktu yang lama biar terumbu karang bisa tumbuh berkembang. Makanya, jangan pada bandel ya kalau di laut. Jangan pernah megang apalagi mencabut koral yang ada di laut. Aduh, nyata, ngikatnya agak susah temannya. Dari tadi jatuh-jatuh terus. Yang jagonya siapa nih? Bapak satu ini jago banget nih. Sekarang harus sudah biasa mengikat. Mengikat, ngikat, tuh. Mengikat apa tadi? Mengikat tali silaturahni. Semua koral sudah terikat. Saatnya Reza dan Kinan bawa ke dasar laut. Tentunya dibantu Pak Ali. Efek dari hujan yang turun tadi pagi, ngebuat air lautnya keruh nih. Jadi sayang banget. Jarak pandang untuk ambil visual kerangka besi turun ke dasar laut terbatas. Nah, biar nggak penasaran seperti apa transplantasi koral di dasar laut, kita kasih lihat ke teman jalan yuk, Mas Editor. Ini dia, kebun terumbu karang di salah satu dye spot Lalasa Beach Club Tanjung Lesung. Sehat-sehat dan cepat tumbuh ya, koral. Nah, teman jalan. Sebelum mengeksplore lebih jauh, kita kenalan dulu sama Tanjung Lesung yuk. Sejak 2015, Tanjung Lesung ditetapkan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus. Area ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, meratakan pembangunan, hingga peningkatan sumber daya manusia. Memiliki area seluas 1.500 hektare, Tanjung Lesung pun dikenal sebagai kawasan resort pantai terbesar dan menjadi pilihan wisatawan lokal ataupun mancanegara. Jadi lebih kenal sama Tanjung Lesung, kan? Setelah ini, Reza dan Kinan mau cobain water sportnya di Lalasa Beach Club. Karena memang, Lalasa Beach Club ini jadi pusatnya aktivitas water sport di Tanjung Lesung. Pada mau nyobain water sport apa sih ini? Ini kalau udah di pantai gini, Kinan. Aku bawahnya pengen basah-basahan main water sport. Bisa kan? Bisa, harus itu malah. Apa mau dong? Aku sih mau, tapi aku pengen yang kayak slider boat gitu. Donat gitu? Iya, donat boat gitu kan. Menarik sih, tapi kayaknya kurang memacu adrenalin buat aku. Boleh nggak aku main water ski aja? Ya, boleh sih. Kalau gitu kita bisa aja deh. Udah, bye. Gugaya banget sih dua host kesayangan kita. Coba kita lihat gimana serunya mereka main water sport. Tuan jalan, nih aku pengen nyobain water ski. Ini akan jadi kali pertama aku cobain ini. Karena belum pernah, jadi butuh panduan Kang Ade. Siap, siap. Ade, apa yang harus saya ketahui sebelumnya nih, sebelum mulai? Saya harus pakai life jacket. Oh, life jacket. Safety. Untuk keselamatan, ya? Iya, untuk keselamatan. Dan untuk kelancaran meluncurnya, aku harus mempelajari apa dulu nih? Harus kuat fisik, Om. Harus kuat fisik? Iya, fisik dulu sama kaki-kaki. Kaki-kaki, tangan. Tangan, buat. Karena kita ditarik pakai bun, Om. Wow. Jadi cara pasangnya ini tinggal buka, tarik. Ini yang kanan, Om ya. Oh, kunci gitu nanti ya kaki-kaki. Berdirinya harus tegang. Harus berdirinya. Kakinya, posisi kakinya gimana? Harus buka sedikit, Om. Gini, jangan terlalu rapat. Ngebuka gitu ya. Iya, sedikit. Siapa langsung nyoba aja nih, Kak Adek? Siap, ayo. Oke, ayo. Ayo, Reza. Perhatikan dengan seksama biar jago nanti main water skinya, ya. Reza udah siap banget nih, teman jalan. Kita dukung Reza. Semangat. Pasti bisa. Ya ampun, Reza. Ternyata susah juga ya main water ski. Padahal udah sedikit lagi Reza bisa berdiri lama tuh. Gak apa-apa ya, Zah. Yang penting pantang menyerah sebelum mencoba. Waduh, teman jalan. Tadi hampir berhasil, Kang Adek. Sedikit lagi, Om. Cuman memang karena di sini ombaknya lagi kenceng. Jadi biasanya pemula tuh di air yang tenang. Air yang tenang, Om. Danau gitu ya. Bak mandi. Bak mandi. Nanti itu kalau airnya pelet nanti ke sini lagi. Ke sini lagi. Masti bisa, Om. Pasti bisa. Sekarang kita lihat dulu Kina nih, mau seru-seruan juga. Nah teman jalan, kalau tadi Reza udah main water ski, aku mau main slider boat. Nah slider boat itu tapi aku gak bisa sendirian, harus rame-rame. Jadi aku mau manggil teman-temanku. Ada siapa? Lampak buruk? Mas gilang, sini, 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 sini. Taraaaay, gimana? Ready gak nih main? Siap. Siap gak? Siap ya. Mantap. Ya ada, kalau gitu kita langsung main slider boat. Oke, jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, kalau kamu main slider boat kayak Kinan, harus pegangan erat ya. Soalnya bisa-bisa kamu malah kelempar nanti. Tapi tenang aja, udah pake pelampu, jadinya tetep aman. Safety first ya. Tuh kan bener, Kinan sampe lompat-lompat gitu. Pak Makbul, Mas Gilang, aman kan? Kinan happy banget sih main slider boat-nya. Ketawa-ketawa mulu. Melepas penat dari hirup pikuk perkotaan ya. Kira-kira, gimana tadi? Seru banget, seru. Isi perut naik semua. Seru banget, seru banget. Seru banget ya, seru banget. Mulut, ombaknya lagi. Tidak, ini capek di belakang. Aduh, yaudah kalau gitu kita akan lanjut ke destinasi berikutnya. Oke, jalan-jalan. Let's go. Aktivitas Reza dan Kinan di Lalasa Beach Club Tanjung Lesung bikin iri banget sih. Tapi tenang, sehabis jeda iklan berikut ini, Reza dan Kinan juga bakal nyobain kegiatan yang gak kalah seru. Stay tune ya. Jalan-jalan, let's go. Jalan-jalan, let's go.